Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang instalasi dan konfigurasi ntp server di dbn12 ntp ini singkatan dari network time protocol untuk setting konfigurasi waktu ini sangat penting sekali bagi server, disini ada ntp server dan ada ntp client ntp server ini IP nya adalah 192 192.168.56.3 OS nya adalah debian begitu juga dengan ntp client ini OS nya juga menggunakan debian dengan IP 192.168.56.4 kemudian kita update repository nya seperti itu ya, kemudian kita install ntp nya seperti ini kita update disini ada dbn1 ada dbn2 sudah kita running dbn12.1 dbn12.2 sudah kita running nanti kita update ini ya, baik itu disisi dbn1 maupun di dbn2 kemudian kita install juga btg install ntp seperti itu ya di dbn1 maupun di dbn2 dbn2 kemudian kita konfigurasi ntp server nya jadi seperti ini ya kita copy ini yang di server nya ya dbn1 nya nah seperti ini nah disini ada pool seperti ini ya biarkan saja tambahkan ini ya restriktik ya jadi ini khusus untuk jaringan 192.168.56.0 dengan netmasnya adalah 255.255.255.0 ini ya ditambahkan ini aja ditambahkan ini ya ini defaultnya sudah seperti ini ya seperti ini jadi ini sebagai ntp server ya seperti itu kemudian kita ya write terus kemudian kita exit seperti itu ya kemudian ya kita restart ntp nya seperti ini ya kita restart kemudian kita verifikasi status ntp nya menggunakan seperti ini ya klik kanan ya nah seperti ini kita tunggu ya nah ini seperti ini ya kemudian kemudian kita ketikkan date gitu ya date nah ini ya kemudian di sisi client ini tidak pilihan 2 kita konfigurasi juga klik kanan disini ya pastikan ini kita komentar ya pool 0 pool 1 pool 2 pool 3 ini kita komentar ditambahkan tanda pakar di depannya kemudian untuk servernya adalah ini 192.168.56.3 ini adalah punya nya ntp server ini ya dpn1 ya ini ditambahkan 2 baris ini ya seperti itu kemudian kita klik simpan ctrl O sama ctrl exit ya kemudian kita restart ya kita restart kemudian kemudian kita verifikasi status ntp nya ya nah ini dia waktunya itu ya ke dpn1 ya dia akan mensinkronkan ya ke dpn1 ya mensinkronisasi dengan dpn1 dpn1 untuk waktunya ya seperti itu kemudian kita klik 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 ini ya ini ya jadi ini sebagai dpn1 ini sebagai ntp servernya kemudian di dpn2 ini sebagai ntp clientnya yang mana dia akan mensinkronkan waktunya ini sesuai dengan waktunya punya ntp server yang ada di dpn1 ya demikian ya kita sudah belajar selesai dan konfigurasi ntp server di dpn12 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati